Salam sejahtera Dalam nama Yesu Hamasyah Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita Selamat mengikuti siaran tekiah Telaah kata Ibrani Alkitabiyah Bersama saya Gembala Benyamin Obadia Ketua GKMI Gereja Kehilat Mesyanik Indonesia Jakarta Siaran Telaah kata Ibrani Alkitabiyah ini Dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab Dari bahasa dan masyarakat Ibrani Yang menjadi persemaian tumbuhnya iman Kristiani kita Yang berasal dari Tanah Perjanjian Israel di Timur Tengah Saudara dapat mengajukan pertanyaan ke 0812 9912 430 Bila saudara diberkati oleh siaran tekiah Dan saudara mau kembali memberkati siaran ini Saudara dapat mengirimkan dukungan saudara Dengan menghubungi HP 0817 0 0 0 0 8 8 8 1 Hari ini kita akan membahas kata Ibrani Hokmah atau hikmat Wisdom yang akan memberkati saudara Hokmah Hikmat yang diberikan oleh Tuhan Kita mulai membaca 1 Raja Raja 3 E 12 Sesungguhnya Aku memberikan kepadamu hati orang yang penuh hikmat Khakham Dan pengertian Nafon Sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau Dan sesudah engkau Tak akan bangkit seorang pun seperti engkau Kata Khakham Orang yang berhikmat Berasa dari khakmah Yang berarti hikmat Dalam bahasa Inggris Wisdom Khakmah atau hikmat Muncul 150 kali dalam Alkitab Dengan 29 kali muncul di dalam perjanjian baru Hikmat dalam Alkitab Merujuk kepada hati Ketimbang kepada otak atau brain Dalam ayat yang baru kita baca Tuhan memberi kepada Salomo Hati yang berhikmat Dan pengertian Dengan hikmatnya Salomo menulis berbagai kitab Salah satunya Amsal Salomo Dalam Amsal 13 ayat 14 Ia menulis Ajaran orang bijak Khakham Adalah sumber kehidupan Sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut Ini benar Kita bukan saja perlu pintar Tetapi lebih dari pintar Perlu menjadi orang yang berhikmat Orang bijak Agar tidak masuk dalam jerat maut Apa yang membedakan orang pintar Dengan orang yang berhikmat Orang pintar Akan tahu keluar dari situasi yang sulit Sementara orang berhikmat Tidak akan masuk Kedalam situasi yang sulit Hikmat melakukan pencegahan penyakit Daripada pengobatan si sakit Sayang setelah kerajaannya menjadi jaya Dan ia melakukan banyak pernikahan politik Salomo terjerat dalam penyembahan berhala Para istrinya yang sangat banyak Kerajaannya pecah menjadi dua Sehingga ia tidak dapat meneruskan Kerajaan David ayahnya Tetapi janji Adonai Elohim Kepada David tidak pernah dibatalkan Tetap akan dijalankan oleh keturunannya Yang menyandang gelar Raja Mesias Untuk menjalankan fungsinya Mesias mempunyai hikmat Seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya Dalam Yesaya 11 ayat 2 dan 3 Roh Tuhan akan ada padanya Roh hikmat yaitu hokmah Dan pengertian Binah Dan pengetahuan Daat Roh nasihat Dan keperkasaan Roh pengenalan Dan takut akan Tuhan Ya kesenangannya Yaitu dalam bahasa Ibraninya Hariko Yaitu takut akan Tuhan Ia tidak akan menghakimi Dengan sekilas pandang saja Atau menjatuhkan keputusan Menurut kata orang Mesias mempunyai hikmat yang lebih dari Salomo Ia memiliki tujuh roh yang menyertainya Keunggulan lainnya Mesias mampu Mencium kebenaran Yang dilandaskan kepada Takut akan Tuhan Kita melihat Ini didemonstrasikan Ketika Mesias Yeshua Yesus Kristus Ditantang Dan bahkan dicobai oleh Iblis Untuk membuat Roti dari batu Ia segera mencium Bahwa Gagasan Ini Bukan didasarkan Pada kebenaran Walaupun dibungkus Dengan ayat Firman Tuhan Ia menjawab Ada tertulis Manusia itu bukan dari roti saja Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Elohim Matius 4 Ayat 4 Dengan Yeshua menjawab ini Ini menunjukkan bahwa Hikmat yang luar biasa Ada pada Mesias Bagaimana hikmat beroperasi di dalam keseharian kita? Orang yang berpendidikan barat Menganggap hikmat adalah Kemampuan dalam memikirkan hal-hal besar Kita menganggap Filsuf bijak Sebagai lawan dari Tukang yang membangun Dan mengecat tembok Tetapi yang menarik Di dalam Torah Sebagai bagian dari Kitab suci Hokmah Atau hikmat Tidak digunakan untuk Mendikotomi Pemikiran dan keterampilan Hokmah Mencakup pemikiran dan keterampilan Alkitab berbicara tentang Orang-orang yang memiliki keahlian Dan keterampilan dalam pekerjaan Dan juga memiliki hati yang bijaksana Kita melihat hikmat diterapkan pada orang yang mempunyai keterampilan Dalam membangun kemah suci Di dalam keluaran 31 Ayat 3 sampai 5 Tertulis Dan telah kupenuhi dia Dengan ruah Elohim Roh Tuhan Dengan hikmat Hokmah Dan pengertian Tefunah Dan pengetahuan Da'at Dalam segala macam pekerjaan Untuk membuat Berbagai rancangan Supaya dikerjakan Dari emas Perak Dan tembaga Untuk mengasah batu permata Supaya ditatah Untuk mengukir kayu Dan untuk bekerja Dalam segala macam pekerjaan Besalel Dipenuhi dengan hikmat Sehingga ia mampu Melakukan segala macam pekerjaan Yang menuntut keterampilan Dalam membuat desain Berbagai peralatan Dari Berbagai bahan Dari berbagai material Kita tahu bahwa Setiap material Mempunyai sifat tertentu Jadi Setiap bahan Mempunyai Cara berpikir sendiri Cara pendekatan sendiri Untuk dibuat sesuatu Besalel Orang yang diberi hikmat oleh Tuhan Bahkan Bukan pengajar Israel Seperti Moshe Ia bukan berkotbah Karena itu Ia jauh dari gambaran Filsuf Yunani Yang piawai dalam kata-kata Benda-benda dalam Kemah Suci Dikonstruksinya Menjadi fisik Atau secara fisik Dikonstruksinya secara fisik Dengan hikmat Karena ia dipenuhi Dengan roh Tuhan Jelas Hikmat Tuhan Bukan saja Menyangkut hal-hal yang gaib Yang abstrak Tetapi juga hal-hal jasmania Yang berdimensi fisik Kata hokmah Atau hikmat Menggabarkan Kemampuan Untuk berfungsi Dengan sukses Dalam kehidupan Apakah itu Dengan memiliki Pendekatan yang tepat Untuk situasi yang sulit Atau kemampuan Untuk memasak Makanan Suatu hal Praktis Yang dipakai Di dunia ini Bukan hanya Dengan kata-kata Umat Israel Ini adalah penegasan Ini adalah penegasan dukungan Terhadap kehidupan Sehari-hari Di dalam dunia ini Kita dapat belajar banyak Tentang hikmat Dari kata Ibrani Hokmah Cara berpikir barat Membuat kita Cenderung Percaya Bahwa Tuhan Hanya bekerja Dalam hal-hal yang Spiritual Seperti halnya Belajar Alkitab Dan berdoa Tentu Belajar Alkitab Dan berdoa penting Tentu Memerlukan hikmat Tetapi Bukan hanya itu Dalam cara Berpikir barat Hikmat Jemaat akan hanya Ada di sekitar Urusan rohani Pemahaman ini Terkesan Mendapat dukungan Saat membaca Surat Rasul Paulus Kepada jemaat Di Korintus Pada 1 Korintus 12 ayat 8 Sebab kepada Yang seorang Roh memberikan Karunia Untuk berkata-kata Dengan hikmat Dan kepada yang lain Roh yang sama Memberikan karunia Berkata-kata Dengan pengetahuan Dengan Hanya membaca Ayat ini Pembaca Alkitab Abad 21 Seakan-akan Dibawa pada Pemahaman Bahwa hikmat Hanyalah Berurusan dengan Kata-kata Keliru Tentu saja Hikmat Mencakup kata-kata Tetapi bukan Hanya kata-kata Karena Hikmat juga Mencakup Keahlian Dan keterampilan Dalam pekerjaan Seperti yang Tuhan berikan Kepada Besalel Dalam kitab Keluaran Yang tadi Setelah Kita baca Disini kita Melihat Perlunya kita Membaca seluruh Kitab Suci Sebagai satu Kesatuan Baik tanah Yaitu Perjanjian lama Yang dikenal oleh Orang Kristen Bangsa-bangsa Maupun Berithadasah Atau Perjanjian baru Karena Alkitab kita Adalah Adalah satu Kesatuan Kesatuan kitab suci Alkitab Adalah fondasi Bagi Siaran Tekiah Yang Saudara Sedang dengarkan Kita Membayangkan Hal di luar Aktivitas spiritual Adalah Duniawi Dan bukan Urusan Tuhan Tetapi disini Kita belajar Bahwa secara Alkitab Bahwa adalah Hikmat Yang menentun Pekerjaan kita Dengan baik Tidak peduli Apakah itu Apakah itu Pekerjaan yang Bersifat rohani Atau itu Bersifat rohani Atau Hal-hal yang Bersifat jasmania Misalnya Pekerjaan memasak Waktu kita Melakukan Pekerjaan mengetik Main musik Kita Melakukan Pekerjaan di kantor Pekerjaan kasar Bahkan menjadi Pengkotbah Menjadi Pengajar Guru Atau dosen Atau Pejabat publik Menjadi pejabat Di pemerintahan Semuanya Memerlukan Hikmat Pekerjaan yang Dilakukan Dengan hikmat Akan menjadi Berkat Bagi banyak orang Tuhan kita Peduli Akan kehidupan Umatnya Keinginannya Adalah agar Kita mempunyai Hikmat Dalam segala Hal Supaya kita Menghidupi Kehidupan Yang dianugerahkannya Untuk mencapai Yang terbaik Bagaimana Kokma Hikmat Dapat diterapkan Dalam situasi Wabah virus Corona Secara global Apa yang membedakan Orang pintar Dengan orang berhikmat Orang pintar Akan tahu Keluar dari situ Yang sulit Sementara orang berhikmat Tidak akan masuk Ke situasi Yang sulit Mencegah Merupakan tindakan Berhikmat Daripada Mengobati Anjuran pemerintah Untuk melakukan Pembatasan sosial Social distancing Untuk memutus Rantai penyebaran COVID-19 Merupakan Satu hikmat Yang perlu Ditaati Oleh seluruh Unsur masyarakat Termasuk Umat beragama Hindari Kumpulan orang Banyak Termasuk Ibadah bersama Dalam jumlah besar Yang lebih dari Sepuluh orang Misalnya Perlu disiplin Untuk menjalankannya Kita dapat beribadah Dalam keluarga Buat Mesbah keluarga Suami Menjadi imam Keluarga Istri dan anak-anak Menjadi anggota Jemaatnya Apakah kita harus Beribadah di gedung gereja Gedung gereja Diperlukan Untuk ibadah raya Bagi umat Yang lebih banyak Namun dalam situasi Tertentu Seperti COVID-19 ini Perlu ada Hikmat Perlu ada Fleksibilitas Di zaman Rasul-rasul Sekalipun Orang percaya Memakai rumah-rumah Untuk pertemuan Ibadah Di samping Bayi Cuci Tercatat di dalam Kisah Rasul 5 ayat 42 Saudara bisa Mengeceknya Di dalam rumah 16 ayat 5 Paulus memberi Salam kepada Jemaat yang beribadah Di rumah penduduk Di kota Roma Ibadah di rumah juga Tercetat Tertulis Di kolose 4 Ayat 15 Di era digital ini Ibadah dapat juga Dilakukan secara virtual Melalui media sosial Dengan cara ini Kita menempuh Jalur Pencegahan Penyebaran Wabah virus corona Secara nasional Dan global Hukmah Diberikan kepada Umat Tuhan Dimaksudkan Agar kita Gunakan secara Tepat dalam Kerajaannya Menjadi bijak Dalam masyarakat Untuk Kemuliaannya Menghadapi virus COVID-19 Kita Hindari Polemik Dengan berdoa Mari kita Bersatu di dalam Doa Abas Urgawi Kami mendoakan Penderita COVID-19 Juga para Dokter Serta tenaga medis Yang merawat Penderita Bahkan Tenaga pendukung Lainnya Agar diberi Kesembuhan Dan perlindungan Dari Tuhan Adonai Rovika Tuhan Yang menyembuhkan Kami mohon Tuhan Meredakan Wabah COVID Di Indonesia Dan seluruh dunia Anugerahkanlah Hikmat Bagi para peneliti Untuk mendapatkan Obat Dan vaksin Yang dapat Mencegah Perkembangan COVID-19 Kami juga Doakan Kesatuan hati Dan tindakan Anak bangsa Untuk saling mendukung Memberantas Dan mencegah Penyebaran COVID-19 Dalam Nama Yesuah Mesiah Yesus Kristus Kami berdoa Amin Mari Dengan Hukmah Tuhan Dengan Hikmat Tuhan Kita Perangi Wabah Virus Corona Semoga Siaran ini Menjadi berkat Bagi Saudara Informasi Bagi Saudara Ibadah Syabat GKMI Dilakukan secara Live streaming Di Youtube Saudara Yang mau Mendengar Kotbah Parasat Fahikrah Dari Kitab Imamat Pada hari Sabtu ini Tanggal 28 Maret Dapat Dapat Menghubungi 0812 9053 5352 0812 9053 5352 Untuk Mendapatkan Linknya Menyongsong Hari-hari Raya Alkitab Biah Yang secara Historis Juga Dirayakan Oleh Yesua Hamasyah Yesus Kristus Di sepanjang Hidupnya Milikilah Kalender Ibrani Yang disandingkan Dengan Kalender Internasional Dilengkapi Foto-foto Pelaksanaan Hari Raya Alkitab Biah Di Indonesia Dan Daftar Bacaan Alkitab Sepanjang Tahun Kalender Ibrani Dikenal Sebagai Kalender Ganda Atau Paradoks Yang Mengandung Pelajaran Rohani Setiap Orang Mempunyai Dua Permulaan Dalam Hidupnya Yaitu Jasmani Dan Rohani Digambarkan Oleh Bulan Tisri Dan Nisan Hubungi 0813 813 17 440 0813 813 17 440 Untuk Mendapatkan Kalender Ibrani Ini Dan Sesudah Narasi Ini Kita Akan Mendengarkan Lagu Ibrani Berjudul Daber El Libi Yesua Bicaralah Di hatiku Yesua Dinyanyikan Oleh grup Anak-anak Muda Yehudi Mesyanik Di Yerusalem Israel Bicaralah Di hatiku Yesua Di tengah Kegendaran Dan Badai Peganglah Daku Agar Tak Terbenam Firman Yang Menenangkan Badai Firman Firman Membawa Pengharapan Bicaralah Di hatiku Yesua Tanamkan Keteguhan Dalamku Bicaralah Di hatiku Yesua Aku Menemukan Perhentian Di bawah Sayapmu Engkaulah Tempat Perlindunganku Batu Karang Dan Bentengku Tiba Saatnya Saya Gembala Benyamin Obadia Mohon diri Dari Ruang Dengar Saudara Sampai Jumpa Pada Siaran Mendatang Yesua Keselamatanku Torah Kesukaanku Menuju Kepenuhan Bangsa-bangsa Shalom Baby Yesua Pacha Duce selamat menikmati 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 selamat menikmati